Raja Silat Jelit 16 Pertempuran di Kuil Chiang Lian Si Tionggo An Gou Kwaye juga merupakan jagoan yang sudah ternama di dalam bulan, 20 tahun yang lalu sewaktu kalian baru saja muncul aku sudah pernah dengar nama kalian, ini hari apa kalian bertiga betul-betul mau mencari gara-gara dengan aku orang? Selesai berkata sapasang matanya dengan tidak henti duanya berkelebat memandang ketiga orang itu bergantian. Sekalipun Tiat Sia Sian Seng belum selesai menghitungkan nasib mereka tapi mendengar perkataan itu segera sahutnya. Penjahat Naga Merah hanya seorang bajingan saja di dalam bulan, kini kami bertiga berani mencari kau entah itu bencana atau bahagia kau takkan menjerikan hati siapapun, semua ini dikarenakan hati bajinganmu yang tidak jujur dan sudah memfitnah orang lain sehingga hidung-hidung kerbau dari Butong Pei mengejar kami terus. HMM, kau mau menakutkan siapa lagi? HMM, baiklah, teriak penjahat Naga Merah itu sambil mendengus dingin. Mari kalian rasakan kelihayan dari permainan cambuk Cieliong Pian Ku ini, bila aku kecundang di tangan kalian sejak ini hari takkan muncul kembali di dalam bulim. Bagus sambung tiat si Sio Seng dikalahkan oleh permainan cambukmu itu di dalam 30 jurus, bukan saja kami serahkan nyawa kami bahkan sejak ini hari di dalam bulim kekurangan nama kami bertiga. Si Cangkul Pualam yang mendengar percakapan mereka berempat diam-diam pikirnya di dalam bati. Salah, salah. Jika ditinjau dari permainan cambuk Naga Merah ini dia memang mempunyai kelihayan yang lebih orang lain, seharusnya latihan si Sian Seng itu hanya dikarenakan gusarnya tetapi dengan ucapannya ini berarti juga dia sudah terlaiu memandang rendah musuhnya. Berpikir sampai di sini dalam hati Li Elo Ojiye segera muncul keinginannya untuk membantu Tionggo Ansem Khoai, ujarnya kemudian. Pertemuan malam ini sebetulnya merupakan urusan kami berdua dengan penjahat NGA Merah siapa yang mau kalian kacau dengan jalan? Bila mana kalian benar-benar punya minat untuk bertempur lawan bajangan tua ini kenapakah sebelum ada rencana bertempur tidak janjikan lain waktu di tempat lain juga? Buat apa kalian mengganggu perjanjianku dengan dirinya? Tanda tanya. Beberapa patah perkataan dari Li Elo Ojiye ini bila didengar kelihatan kalau mengandung nada teguran, Si Siu Yuchai Buntung yang sifatnya agak keras dan kasar ketika mendengar perkataan itu di dalam hatinya merasa tidak puas, baru saja dia membuka mulutnya membantah, Tiad Sye Sian Seng yang di antara mereka bertiga mempunyai pikiran amat cermat segera tahu maksud hati dari Li Lojiye itu, dengan gugup dia membungkuk untuk memberi hormat. Li Elo Ojiye Loo Chiampua e tak tahu kejahatan hati diri penjahat naga merah itu sudah mencapai puncaknya, Pada tahun yang lalu bukan saja sudah melukai pengemis tua di atas gunung busan bahkan setelah membinasakan Chiang Bun Jin Butong Pei Leng Ching Chi dan membiarkan mayatnya menggeletak di tengah hutan dia memfitnah urusan itu kepada kami. Hal ini membuat hidung-hidung dari kerbau Butong Pei menjadi percaya benar-benar dan mengejar kami terus untuk menuntut balas. Dia berhenti sebentar untuk menghela nafas panjang, kemudian sambungnya lagi. Ini hari mendadak kami menemukan tanda kepala kerbau yang Chiampua e tinggalkan, waktu itulah kami baru tahu Chiampua e sudah berjanji dengan penjahat naga merah untuk bertempur di sini, kami bertiga memangnya sedang mencari dia maka segera kami bertiga berangkat ke sini untuk mencari balas, sama sekali kami tidak punya maksud untuk mengganggu Chiampua e, harap dimaafkan-dimaafkan. Beberapa perkataan ini seketika itu membuat Lielo Ojie berdiri tertegun, apa itu tanda kepala kerbau? Tia benar, ujar gadis cantik pengengon kambing itu mendadak ketika melihatnya wajah ayapnya diliputi oleh perasaan amat bingung, Wan Jie serta Le Cici bisa menemui tempat ini semuanya dikarenakan bantuan tanda kepala. Kerbau itu kalau tidak mana mungkin kami tahu kalau Tia ada di sini? Lim Teo yang mendengarkan omongan mereka itu diam-diam merasa amat gelip pikirnya. Bila mana bukannya tindakanku itu malam ini kau Lielo Ojie akan menemui kesulitan untuk keluar dari kuil Chiang Liansi ini. Lielo Ojie segera termenung berpikir beberapa saat lamanya dia benar-benar merasa tidak paham bagaimana bisa timbul lurusan ini. Mendadak makinya kepada penjahat naga merah ITN dengan gusar. Bajingan tua, kau sedang mempersiapkan permainan apa terhadapku aku orang aku kira perbuatan itu tentu kau yang lakukan kalau tidak mana mungkin ada orang ketiga yang tahu. Penjahat naga merah itu ketika mendengar Lielo Ojie menyalahkan peristiwa ini kepada dirinya dalam hati menjadi amat gelusar sekali. Sebetulnya perjanjian untuk bertempur di dalam kuil Chiang Liansi ini adalah siasat liciknya, karena Tiat Bok Taisu adalah susoknya dia bersiap-siap untuk mengerubuti Lielo Ojie hingga binasa setelah itu Tian Pian Xiao Chu serta Au Heong Bo dari Kiam Tian Pei dia tidak akan takut lagi. Siapa tahu siasatnya yang licik ini sudah diganggu oleh munculnya Tionggoan Sam Khoai, gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiao Le bahkan kini Lielo Ojie malah melemparkan kesalahan itu kepadanya sudah tentu kegusarannya tidak bisa ditahan lagi. Saking gusarnya penjahat naga merah ini tidak sanggup untuk mengucapkan sepatah katapun hawa murninya segera dikerahkan ke seluruh tubuhnya, telapak kirinya mendadak di babat ke arah Lielo Ojie dengan dasyatnya segera terasalah segulung angin pukulan yang amat dasyat membelah bumi. Bersamaan waktunya pula cambuk Cie Liong Pian di tangan kanannya dengan amat cepat disontek menotok dada Lielo Ojie. Lielo Ojie yang melihat penjahat naga merah itu menyerang dirinya dengan tidak bersuara, segera berteriak. Bagus sekali. Kuda-kudanya segera diperkuat, bersamaan pula telapak kirinya didorong ke depan naen nyambut datangnya serangan tersebut dia bersiap-siap untuk menerima serangan musuh dengan keras lawan keras. Siapa tahu baru saja Lielo Ojie mendorong telapak tangannya mendadak terasa olehnya datangnya angin serangan amat aneh sekali, dalam hati dia menjadi amat terperanjat, dengan gusarnya dia berteriak keras, sinar golok segera berkelebat diikuti berkelebatnya bayangan abu-abu, tubuhnya dengan amat cepat sudah melayang sejauh 20 kaki jauhnya. Saking gusarnya selutuh tubuh Lielo Ojie kelihatan gemetar dengan amat keras. Kiranya serangan telapak dari penjahat naga merah tadi adalah sebuah serangan kosong belaka, sedang serangan cambuk Cieliong Pian yang disusul dari belakang merupakan serangan yang sungguh-sungguh, menanti setelah Lielo Ojie angkat telapak tangannya untuk menyambut datangnya serangan cambuk Cieliong Piannya mendadak dengan menembus angin pukulan menyambut datangnya, serangan tersebut. Jika bukannya Lielo Ojie mengubah gerakanannya yang berbenturan dengan ujung cambuk pasti akan menemui kerugian besar. Lielo Ojie sama sekali tidak menduga kalau penjahat naga merah itu amat licik, setelah termenung sebentar dari dalam sakunya dia mengambil keluar lempengan besinya. Golok tipis di tangan kanannya dengan menggunakan jurus Pek Liyong Hwe Tian atau naga putih kembali ke langit berjalan ke kedudukan hang pintu ketongkong menusuk dada penjahat naga merah itu. Ujung cambuk dari penjahat naga merah itu dengan cepat dikibaskan ke depan dengan menggunakan jurus Ye Uliong Tiaw Sun Tau naga berputar kehilangan kepala tepat menutupi dadanya, kaki kirinya segera bergeser satu langkah ke depan sedang cambuk dengan disertai angin serangan yang amat santar dengan datar membabat ke depan. Lielo Ojie tidak mau memperlihatkan kelemahannya entah dengan menggunakan gerakan apa tiba-tiba tubuhnya dengan mendatar melayang ke atas dan dengan mudahnya berhasil menghindarkan diri dari serangan tersebut. Begitu kakinya mencapai permukaan tanah golok tipis segera memainkan ilmu golok toa elo ociet cap jieet suhoat yang meliputi ilmu golok dari berbagai aliran, terlihat sinar yang menyilaukan mata memenuhi angkasa hanya di dalam sekejap metu dia sudah melancarkan sembilan jurus banyaknya bahkan setiap jurus memiliki perubahan yang amat aneh sekali. Lim TOU yang bersembunyi di balik pohon syong diam-diam memuji atas kelihayan permainan goloknya. Ilmu golok yang bagus. Penjahat naga merah itu agaknya juga tahu kelihayan musuhnya, ketika melihat serangan tersebut segera dia tahu li elo oci sudah mengeluarkan ilmu toa elo oci hoat yang dia pingin menjajalnya. Sebenarnya dia tidak berani berlaku ayah lagi cambuk chie leong piannya diputar ke atas dengan menggunakan ilmu leong hwee pian hoa cambuk diputar sehingga berubah menjadi gulungan merah yang amat berkelebat di antara sambaran golok yang menyilaukan metu itu. Pertempuran sengit antara li elo oci serta penjahat naga merah saat ini dilakukan dengan amat cepatnya, di dalam pandangan tiongok ansem koai, gadis cantik pengengon kambing serta li sia wwee mereka hanya melihat bayangan berkebuat simpang syur tanpa bisa lihat-lihat jurus-jurus apa yang sudah mereka gunakan. Tetapi Lim TOU yang sudah berhasil mempelajari kitab pusaka tukong pit liok adalah lain, dia dapat melihat setiap jurus-jurus serangan yang dimainkan kedua orang itu, bahkan setiap orang tidak ada yang mau mengalah masing-masing dengan menggunakan jurus-jurus yang ampuh untuk mengalahkan pihak lawannya, keadaan waktu itu betul-betul amat bahaya sekali. Lim TOU yang menonton jalannya pertempuran tersebut diam-diam dalam hati merasa amat terperanjat. Dia tahu kepandaian silap dari mereka berdua seimbang apalagi kini bertemu musuh tangguh, untuk beberapa saat lamanya tentu tidak mungkin bisa diputuskan siapa yang menang, dia yang berdiri di samping dengan tenangnya mulai memperhatikan setiap jurus-jurus serangan mereka kemudian secara diam-diam mengingatnya di dalam hati. Kurang lebih seperminum teh kemudian lielo ojie serta penjahat naga merah itu sudah bertempur mencapai 200 jurus banyaknya. Akhirnya liam TOU dapat melihat juga gerakan dari penjahat naga merah itu semakin lama semakin perlahan, sebaliknya serangan dari lielo ojie semakin mengencang bahkan berkali-kali berubah dengan berbagai macam ilmu golok yang berbeda-beda. Lim TOU yang melihat akan hal itu diam-diam merasa amat girang pikirnya. Akhirnya lielo ojie bisa menangkan satu tingkat dari penjahat naga merah itu. Pada saat yang amat tegang itulah mendadak tiap bok. Tai su yang berdiri di pinggiran memuji keagungan benuda. O Min TOU HOT Dengan perlahan-lahan dia mulai berjalan mendekati kalangan di mana lielo ojie serta penjahat naga merah. Sedang bertempur dengan amat sengitnya, setelah terdengar puluhan HUE SHO yang selama ini berdiam diri terus-menerus mulai bersama-sama memuji Buddha. O titik, min titik, tu titik, hut titik, tanda petik. Mendadak mereka mulai membaca doa-doa untuk kematian. Doa kematian ini biasanya dibaca oleh para huasyo-huasyo sebelum jenazah yang hendak dikebumikan itu dimakamkan, tapi bagaimana bisa dibaca pada saat ini? Kalau cuma itu masih tidak mengapa, bersamaan waktu itu juga di dalam sekejap mata puluhan huasyo-huasyo itu mulai menyebar di sekeliling kuil chiang liansi itu, setiap terbok setiap pintu semuanya ada huasyo yang menjaga hanya saja mereka sama sekali tidak mencabut senjata tajam masing-masing tetapi dengan tenangnya terus membaca doa kematian itu. Lim Teo yang melihat adanya perubahan secara tiba-tiba ini segera merasa ada sedikit urusan yang tidak beres. Ketika melihat ke tengah kalangan lagi terlihatlah kekalahan penjahat naga merah sudah mulai kelihatan dengan nyata, permainan cambuknya mulai kacau sedangkan keringat dingin dengan sangat derasa mengucur keluar membasahi seluruh badannya. Sambaran angin dari golok tipis lielo ojie pun semakin lama semakin dasyat, bukan saja menimbulkan hawa sambaran yang menggidikan bahkan puluhan kaki di sekelilingnya dilindungi oleh sinar golok yang amat rapat itu. Tapi tiat bok tai su semakin berjalan semakin mendekat, pada luarnya sekalipun kelihatan dia masih pejamkan matanya seperti tidak ada urusan padahal Lim Teo utabu setiaw tindak dia maju ke depan berarti lielo ojie semakin bertambah bahaya lagi keadaannya. Pada saat inilah si Syu Chai Buntung, pengemis pemabok, tiat sia sian seng, gadis cantik pengengon kambing serta li sia wia sudah melihat adanya perubahan, secara mendadak itu, mereka tahu semua sudah terjatuh di dalam kurungan orang lain. Tanpa terasa lagi mereka menjadi amat gusar, bersama-sama dengan amat dasyatnya menubruk ke arah tiat bok tai su. Tiat bok tai su sama sekali tidak ambil peduli, hanya dengan perlahan-lahan pujinya lagi. Oni Tsu Hawut Sepasang matu dari Lim Teo U segera berputar dengan amat tajamnya, mendadak dari Aatsubun Ubun tiat bok tai su itu muncul segumpul hawa hitam yang amat tipis, dia tahu tentunya dia sedang mengerahkan ilmunya yang beracun, tanpa terasa lagi hatinya semakin mirasa terkejut. Pikirannya dengan cepat berkelebat, tanpa pikir panjang lagi tenaga dalamnya dikerahkan segera terasalah segulung sambaran angin amat dasyat menggulung keluar. Ternyata tiat bok tai su amat libai sekali, Hanfa sedikit Lim Teo bergerak dia segera sudah berasa, bahkan tahu kalau musuhnya memiliki ilmu silat yang amat lihai, air mukanya segera berubah amat hebat, Sepasang matanya yang semula dipejamkan rapat-rapat kini dipentangkan lebar-lebar dengan pandangan yang amat dingin bentaknya. Siapa? Seluruh jarinya yang semat tajam dengan cepat dipentangkan, bagaikan meluncurkan jarum-jarum kecil dari ujung jarinya segera tampaklah segulung hawa hitam meluncur ke arah pohon syung itu dengan cepat menyambut datangnya sambaran angin dari Lim Teo itu. Mendadak tiat bok tai su mendengus dengan berat, sepasang telapaknya dibalik dengan menghadap ke atas dia melancarkan dua gulung angin yang dasyat membantu hawa hitamnya tadi, dengan paksa akhirnya berhasil juga menahan datangnya angin serangan dari Lim Teo tadi. Pada waktu itulah senjata-senjata tajam dari Tionggo A.S.M. Koei, gadis cantik pengengon kambing serta Lisi A.W.E. sudah menubruk ke arah tubuhnya. Tiat bok tai su yang baru saja turun tangan siapa akan tahu sudah bertemu dengan musuh yang tangguh di dalam hatinya benar-benar merasa amat terkejut bercampur gusar, sebetulnya dia ingin melemparkan kemangkelan ini pada tubuh kelima orang tersebut, tetapi pukulan yang amat dasyat dari Lim Teo tadi sudah membuat hatinya merasa sedikit jari. Akhirnya dia terpaksa menahan sabar, tubuhnya melayang mundur tiga kaki dari tempat itu dan berdiri tertegun. Gadis cantik pengengon kambing yang melibat Tiat bok tai su sudah berhasil dipaksa mundur sedang si penjahat naga merah itu pun sudah dibuat kalang kabut oleh serangan gencar golok tipis ayahnya di dalam hati merasa amat girang sekali, dia tahu si penjahat naga merah sudah berhasil dikuasai ayahnya. Mendadak Tiat bok tai su membentak dengan keras juga, tubuhnya yang kurus kering dan berwarna hitam gelap itu bagaikan kilat cepatnya sudah melayang ke depan, bersamaan pula waktunya Huasyu Huasyu yang berdiri di tempat keempat penjuru mulai membentak keras, mereka bersama-sama mencabut keluar senjatanya mating-masing kemudian dengan ganasnya mulai mengurung tempat itu. Tionggo Ansem Khoai, gudis cantik pengengon kambing serta Li Siawle sama sekali tidak menduga kalau Tiat bok tai su bisa melakukan hal ini dengan amat cepat, baru saja. Mendengar suara bentakannya bayangan manusia sudah berkelebat dengan amat rapat di sekeliling tempat itu. Ketika mereka berlima sadar kembali hendak mencabut keluar senjatanya untuk menangkis waktu sudah terlambat, sepasang telapak tangan dari Ihyat bok tai su sudah berkelebat di hadapan mereka berlima siap untuk mencabut nyawanya. Mendadak, di saat yang amat kritis itu dari belakang tubuhnya secara tiba-tiba terdengar suara dengusan yang amat berat, seketika itu juga beberapa orang merasakan telinganya amat panas sekali. Tiat bok tai su merasa amat gelusar sekali selagi dia membentak keras, matanya dengan cepat kelihatannya memandang keempat penjuru sedang air mukanya jelas memperlihatkan perasaan heran dan ragu-ragunya. Para Hua Oshio yang maju menyerang kini sudah berada tepat di hadapan Tionggo Ansem Khoai, gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiaowiei, seketika itu juga terjadilah pertempuran sengit di antara mereka. Sebaliknya pertempuran Li Elojiei dengan si penjahat naga merah itu pun telah mencapai pada puncaknya, terdengar Li Elojiei membentak dengan amat kerasnya. Lepas Terlihat sinar merah berkelebat, cambuk Cie Leong Pian di tangan penjahat naga merah itu segera terlepas dari tangannya dan melayang tersangkut di atas dahan pohon Siong. Tetapi di saat yang bersamaan pula Tiat Bok Taiyau sudah membentak keras. Tahan Para Hua Oshio yang sedang bertempur segera menarik kembali senjatanya masing-masing dan mundur ke belakang. Terdengar Li Elojiei sembari tertawa panjang dengan amat nyaring ujarnya. Bajingan tua, pada 20 tahun yang lalu untung kau cepat-cepat bersembunyi sehingga aku tidak sempat bertemu muka dengan kau, tapi ini hari boleh dikata aku benar-benar merasa puas. Selesai berkata dia tertawa panjang dengan nyaring membuat penjahat naga merah saking jengkelnya mendengus tak henti-hentinya. Seluruh tubuhnya seperti dikerumuni berjuta-juta semut gemetar dengan amat kerasnya. Lama sekali barulah ujarnya. Senin, senjata-senjata loolap loolap sudah terlepas, kita titik kita coba-coba lagi dalam, dalam permainan ilmu pukulan. Hahaha titik hei Bajingan tua, jika kau merasa tidak puas marilah aku menyambut seranganmu kembali. Bagus. Kuda-kudanya ditekan ke belakang, mendadak telapak tangannya dengan disertai angin pukulan yang amat dasyat menggulung ke depan. Tiba-tiba Li Elojiei menyingkir ke samping dua langkah, bentaknya. Tahan, biar aku bicara lebih dulu. Bajingan tua, malam ini aku tidak ada kesempatan buat bertanding kembali, jika kau benar-benar ingin mengadu ilmu pukulan baiknya pada bulan 5 tanggal 5 kita bertemu kembali di atas puncak pertama di daerah Ching Jan. Agaknya pertempuran tadi cukup melatih dirinya Iseng untuk pertama kali sejak puluhan Tshun yang lalu bertemu. Dengan musuh amat tangguh ketika mendengar Li Elojiei berkata begitu hatinya menjadi amat girang. Baik, Lohau sampai waktunya pasti datang, mendadak tiapokta Isu yang berdiri di samping tertawa dingin. Sutit harap jangan percaya omongannya sehingga tidak terjatuh di dalam siasatnya yang licin, menurut pendapat susyokmu pertempuran senjata tadi sedikit mencurigakan, bukannya sutit betul-betul dikalahkan olehnya. Si penjahat naga merah yang secara tiba-tiba mendengar perkataan yang sama sekali tidak genah dari tiapok Ba Isu ini tak terasa lagi sudah dibuat melengak, pikirnya di dalam hati. HMM dia orang sedang menerangkan soal apa kepadaku dengan melalui kata-kata itu terpaksa dia bungkam dalam seribu bahasa. Li Elojiei sendiri pun merasa datangnya perkataan tersebut terlalu mendadak. Lalu menurut pendapat dari Tai Isu kau orang merasa ada sebab-sebab lain apalagi tanyanya dingin. Hei si cangkul pualam liseng, namamu terkenal di seluruh dunia kangong, tetapi aku orang sama sekali tidak menduga kalau namamu itu kosong belaka tidak sesuai dengan orangnya, urusanmu sendiri tidak tahu. Malah tanya orang lain, apa macamnya itu maki tiapok Ba Isu sambil melototkan matanya. Secara terang-terangan kau orang sudah sembunyikan pembantu yang bersembunyi di tempat kegelapan lalu secara diam-diam membokong orang lain. Kenapa kau sekarang mungkir kembali hi, hei, eh mungkin kau masih bisa mengelabungi meta orang lain, tetapi jangan harap bisa lolos dari pandangan lo olap. Li Elojiei yang mendengar perkataan itu semakin dibuat bingung. HMM jika kau memastikan di sekitar tempat ini ada orang yang hadir akan tetapi dengan care bersembunyi, sekarang saja coba engkau katakan siapa-siapa orang yang hadir tanpa diundang. Ayo jawab dan tunjukkan. HMM. Kalau bicara jangan semelarangan tanpa ujung tanpa ekor sehingga membuat semua orang kebelingungan. Siapa tahu dia berbicara mendadak dari luar kuil yang liansi berkumandang datang suara drapan kaki yang amat santer sekali dari tempat kejauhan yang semakin lama semakin mendekat. Pikiran Li Elojiei segera berputar, pikirnya, ee, 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 apa sungguh-sungguh ada beberapa orang yang hadir kesini? Suara drapan kaki itu dengan amat cepatnya sudah sampai di depan kuil membuat para huasio, Li Elojiei maupun Tionggoan San Khoai sekalipun yang mendengar suara aneh itu menjadi melengah semua dibuatnya. HMM. Silahkan kawan-kawan tampakan diri untuk bertemu dengan loolap seru tiat bokta isu dengan suara yang amat dingin. Baru saja dia selesai berkata mendadak titik berakak dua buah pintu kuil yang semula tertutup rapat secara tiba-tiba terbuka lebar lalu dari luar kuil menerjang masuk seekor binata ek yang agak samar-samar. Semua orang yang melibat masuknya seekor binatang ke dalam kuil dengan gerakan yang begitu ganas dalam hati diam-diam merasa sangat terkejut sekali, walaupun masing-masing orang memiliki kepandayan silat yang amat lihai tetapi kejadian yang muncul di luar dugaan ini membuat hati mereka merasa kedar juga, masing-masing dengan cepat mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ketika binatang aneh itu sudah melewati pintu mendadak dia berhenti tidak bergerak sama sekali bahkan secara perlahan-lahan ia mulai memperdengarkan suara. Dengusan yang sangat rendah, saat itulah semua orang baru dapat melihat kalau binatang tersebut adalah seekor kerbau. Seketika itu juga tiat bokta isu maupun si penjahat naga merap menjadi tersipu-sipu sedangkan li elo ojie serta tionggo ansem koai bersama-sama tertawa terbuka. Oh kiranya yang tai su maksudkan dengan orang yang bersembunyi ditempai kegelapan dan membuantu aku secara diam-diam adalah manusia macam ini ejek li elo ojie dengan cepat. Haa kalau memangnya demikian bukan kah tai su kau orang sudah terlalu pandang hina su temu sendiri? Walaupun beberapa perkataan dari li elo ojie hanya bernada guyon tetapi di hadapan huwasyo yang begitu banyak mana mau tiat bokta isu berdiam diri saja. Hei orang shili bentaknya dengan amat gusar, kau manusia anjing jangan salahkan bencana yang menimpa kau orang saat ini adalah disebabkan kesalahanmu sendiri, ayo pada cabut keluar senjata tajam kalian, kita jangan kasih mereka lolos barang seorang pun. Tubuhnya segera menubruk ke depan terlebih dahulu sambil meluncurkan satu pukulan menghajar tubuh Lielo Ojiye, sedangkan para Hoosyo yang ada di empat penjuru pun dengan disertai suara bentakan yang gegap gempitas sehingga menggetarkan seluruh permukaan bagaikan menggulungnya air bah dengan dasyatnya menghantam diri Tiongok Ansem Koai serta si gadis cantik pengengon kambing. Melihat suasana tersebut Lielo Ojiye segera tahu bahwa suatu pertempuran yang amat sengit bakal terjadi, buat dirinya sendiri dia orang sama sekali tidak khawatir tetapi hatinya merasa amat cemas terhadap diri Liyo Ojiye serta si gadis cantik pengengon kambing, teriaknya kemudian dengan suara keras. Lielo Ojiye, hati-hati kalian menghadapi musuh. Saat ini angin pukulan dari Tiat Bokta Isu sudah sampai, untuk menghindarkan diri tidak sempat lagi terpaksa dengan memperkuat kuda-kuda dia menerima datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Berat, dua gulung angin pukulan yang amat dasyat menghantam menjadi satu sehingga mengakibatkan getarnya seluruh permukaan. Tampak tubuh Tiat Bokta Isu cuma sedikit bergoyang sebaliknya Lielo Ojiye terdesak mundur dua langkah ke belakang bahkan kedua belah lengannya mulai terasa amat linu sekali, tak tertahan dalam hati dia merasa bergidik juga, pikirnya. Bajingan tua itu tidak kusangka sekali dia orang bisa memiliki tenaga dalam yang demikian dasyat kelihatannya pertempuran malam ini agak merugikan pihaku. Baru saja dia berpikir sampai di situ mendadak terasa segulung angin pukulan yang jauh lebih dasyat dari tadi menghantam tubuhnya dengan amat keras, dia menjadi terkejut dan menggeliat ke samping. Kiranya dengan mengambil kesempatan itu Tiat Bokta Isu sekali lagi melancarkan serangannya yang amat dasyat sedangkan mulutnya berteriak. Hei tua bangka kau orang masih tunggu apa lagi? Si penjahat naga merah yang mendengar teriakan dari paman gurunya ini tidak berani berlaku ayal lagi, ujung jubahnya dikebut ke depan dengan disertai hawa pukulan yang amat dasyat dia melancarkan bokongan dari sebelah samping. Melihat serangan gabungan dari mereka berdua dalam hati li elo ojie segera menjadi paham kembali, kiranya si penjahat naga merah sengaja mengundang dirinya untuk bertanding di kuil siang liang si karena di tempat itu sudah diatur satu. Jebakan yang amat kejam sekali, dalam hati dia pun sadar bahwa pertempurannya malam ini sangat mempengaruhi nama baiknya di kemudian hati, sedikit dia berbuat ceroboh maka nama besar yang didapatkannya selama puluhan tahun ini akan hancur berantakan sama sekali, bahkan nyawa pun sukar untuk dipertahankan. Karenanya dia tidak berani menghadapi dua orang musuh tangguh sekaligus hatinya terus-menerus mengkhawatirkan keselamatan si gadis cantik pengengon kambing serta li siowie, secara diam-diam dia melirik sekejap ke arah mereka. Walaupun musuh-musuhnya dengan saling berhadapan, ujung kakinya dengan cepat menutul permukaan tanah untuk menghindarkan diri dari serangan gabungan dari Tiat Boktaisu serta si penjahat naga merah. Kelihatannya si gadis cantik pengengon kambing, li siowie serta tionggoan semko ai sekalian sedang bertempur dengan sengitnya melawan huwasyu huwasyu itu, tetapi hal yang bikin benar-benar hatinya merasa terperanjat adalah kepandaian silat yang demikian tingginya daripada huwasyu huwasyu itu, walaupun saat ini mereka berlima masih bisa mempertahankan dirinya tetapi jika waktu berlangsung lebih lama lagi urusan tentunya akan menjadi berubah. Li Elo Oje yang melihat situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi dirinya segera memikirkan satu akal di dalam benaknya saat ini dia tidak banyak bertingkah dengan Tiat Boktaisu sekalian, tiba-tiba tubuhnya meloncat ke tengah udara lalu berjumpalitan dan berlalu dari sana. Tiat Boktaisu serta si penjahat naga merah mana mau melepaskan dia orang begitu saja dengan cepat mereka mengejar dari belakang, empat buah telapak tangan bersama-sama melancarkan tenaga pukulan laksana menggulungnya ombak di tengah samudera. Li Elo Oje segera mengerahkan tenaga murninya, mendadak dia bersuit panjang sehingga laksana pekehkan naga sakti membuat suaranya bergemas sampai beberapa li jauhnya, terhadap datangnya serangan dari kedua orang itu dia sama sekali tak menggulberis, ujang kakinya menutul permukaan tanah lagi lalu meloncat naik ke atas wuungan rumah. Ayo pergi dari sini, serunya dengan keras. Kita cari tempat yang sunyi untuk mengebrak sepuas hati. Diikuti dengan beberapa kali loncatan dia berlalu menuju ke halaman belakang dari kuil tersebut. Ternyata Tiat Bok Taisu serta si penjahat naga merah tidak berpikir panjang lagi dan mengikuti dari belakang, walaupun mereka berdua tidak percaya atas perkataan dari Li Elo Oje itu tetapi dalam hati menganggap Li Elo Oje mau melarikan dirinya karena itu masing-masing segera meloncat ke atas wuungan rumah untuk melakukan pengejaran dengan sangat cepatnya, Li Elo Oje yang melihat akalnya termakan oleh pihak musuh hatinya merasa sangat senang sekali, dia berlari terus dengan sangat cepatnya menuju ke depan. Kurang lebih seperminum teh kemudian sudah dirasakan mereka telah jauh meninggalkan kuil Chiang Lian Si mendadak sambil putar badannya dia berhenti berlari dan pada saat itulah terlihat Tiat Bok Taisu serta si penjahat naga merah sedang menyusul datang dari puluhan kaki di belakang tubuhnya. Li Elo Oje tidak ragu-ragu lagi, hawa murninya segera disalurkan dari pusar mengelilingi seluruh tubuhnya dengan disertai suatu pukulan angin yang sangat dasyat dia melancarkan suatu pukulan menghantam ke arah depan sehingga membuat dua kaki di sekeliling tempat itu segera terkurung di dalam angin pukulannya. Tiat Bok Taisu yang pandau gan serta penglihatannya lebih rajam segera merasakan situasi yang berbeda, teriaknya dengan cepat. Awas! Bersama-sama si penjahat naga merah marka berpencar menjadi dua dengan berdiri pada suatu arah yang berlawanan. Tetapi saat ini Li Elo Oje sudah punya suatu pegangan yang kuat tubuhnya mendadak maju dua langkah ke depan dan gerakan itu khusus mencari penjahat naga merah tak menunggu sampai dia orang berdiri dengan tegak berturut-turut dia melancarkan tiga pukulan gencar menghantam tubuhnya. Si penjahat naga merah yang berada di dalam situasi semacam ini boleh dikata beruda di tengah keadaan yang amat berbahaya, tetapi bagaimanapun dia bukanlah manusia yang memiliki kepandaian rendah dengan susah payah dia berhasil juga menghindarkan diri dari dua buah serangan yang pertama tetapi ketika serangan yang ketiga menyusul dia tidak sanggup untuk menghindar kembali, terpaksa dengan keras lawan keras dia menerima datangnya serangan tersebut. Tetapi di dalam keadaan amat gugup mana dia orang sanggup menerima datangnya serangan yang amat dasyat itu. Beraak, di tengah suara bentrokan yang amat keras tubuhnya dengan sempoyongan mundur tujuh, delapan langkah ke belakang darah segar munkrat keluar dari mulutnya dengan kepala berasa pening sekali, jelas sekali dia sudah menderita luka dalam yang tidak ringan. Tiap Mokta Isu sama sekali tidak menyangkali L.O.J.E. bisa memperlihatkan permainan ini, melihat si penjahat naga merah sudah mendapatkan kerugian yang tidak ringan, dengan amat gelusarnya dia membentak keras tubuhnya. Secara tiba-tiba mendesak maju lebih dekat lagi lalu melancarkan pukulan menghajar tubuh L.O.J.E. Dalam hati L.O.J.E memangnya tidak bermaksud mencelakai nyawa dari si penjahat naga merah itu karena nana dia tidak perlu menambai, dengan satu pukul kembali, melihat datangnya serangan yang begitu gencar dari Tiap Mokta Isu dia segera tertawa terbahak-bahak dan mengundurkan diri dua kaki jauhnya ke belakang. H.A.H.A.T.I.T.I.E. Tiap Mokta Isu teriaknya dengan suara yang amat ngering. Pada dua tiga puluh tahun yang lalu si penjahat naga merah pernah menggetarkan seluruh dunia persilatan, waktu itu aku betul-betul kagum atas nama besarnya tetapi siapa iau siapa tahu dia cuma seorang manusia rendah yang tidak tahu malu. Hadiahku pada malam ini bila mana ingin membalasnya aku seorang tua akan menantinya pada puncak pertama di atas Ching Jan bulan 5 tanggal 5 yang akan datang, selamat tinggal. Selesai berbicara mendadak dia pentar tubuhnya, dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya Liu Imwe Esi atau mengikuti awan terbang melayang dia berlalu dari tempat itu dengan cepatnya. Menanti Tiap Mokta Isu sadar kembali dari lamunannya hendak melakukan pengejaran Li Elo Oje sudah meninggalkan tempat itu amat jauh sekali. Dia menjadi sangat gelusar sekali, sambil mendepak-depakan kakinya ke atas tanah dia orang memakitak henti-hentinya, terpaksa dia balik kembali untuk memeriksa keadaan luka dari penjahat naga merah. Kita balik pada Li Elo Oje yang berhasil meloloskan diri dari genjetan Tiap Mokta Isu serta si penjahat naga merah, hatinya yang terus-menerus memikirkan keselamatan dari gadis esentik pengengon kambing serta Li Xiaowie sewaktu dilihatnya Tiap Mokta Isu tidak melakukan pengejaran. Dengan cepat diami mengerahkan ilmunya berlari balik ke dalam kuil Chiang Lianshi. Beberapa saat kemudian kuil Chiang Lianshi secara samar-samar sudah muncul di hadapannya, saat itulah dia dapat mendengar suara pertempuran yang amat sengit diselingi dengan suara kesakitan yang menyayatkan hati berkumandang datang dengan jelasnya, dia orang segera tahu pertempuran di dalam kuil itu sudah mencapai pada puncaknya. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang lebih dasyat dia berlari semakin cepat lagi menuju ke Arab kuil. Mendadak Titik Suara dengusan kerbau yang amat keras bergema memenuhi seluruh permukaan, suara itu semakin lama semakin keras, dan semakin laa semakin mengerikan kedengarannya, jelas sengk kerbau sudah dibuat kalap. Sebetulnya sejak kerbau itu menerjang masuk ke dalam kuil, Li Lo Ojai sudah mengenal kembali kalau kerbau tersebut adalah kerbau yang diberikan kepada Lim Teo lalu menghilang secara mendadak itu, kini mendengu suara dengusan yang amat cemas dari kerbau itu. Dia orang segera tahu kalau gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiao Lei sudah menemui bahaya, dengan semakin cepat lagi dia berlari ke arah depan. Sebentar saja dia sudah tiba di dalam kuil Chiang Lian Si, ketika dia mendongakan kepala teteliatlah di atas wuungan rumah terdapat bayangan manusia yang sedang berkelebat diselingi sambaran sinar golok yang gemerlapan. Tionggoan Semkoai gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiao Lei mereka itu masing-masing orang sedang melawan dua orang musuh. Hanya didadam sekali pandang dia bisa melihat siapa menang siapa kalah, dengan disertai suara bentakan yang amat keras sesosok bayangan manusia dengan cepatnya melayang ke atas dan menubur ke arah Li Xiao Lei, hanya dalam sekali gebrakan saja di mana angin pukulannya menyambar dua orang huasio dengan disertai suara jeritan kesakitan tersapu jatuh dari atas wuungan rumah. Suhu teriak Li Xiao Lei kemudian setelah dilihatnya siapa orang yang baru saja menolong dirinya. Li Xiao Lei mana ada kesempatan untuk menjawab, dia cuma mendengus perlahan sedang tubuhnya dengan amat cepat melayang ke samping tubuh si gadis cantik pengengon kambing itu, dengan menggunakan kera yang sama pula dia membereskan dua orang huasio yang sedang mendesak putrinya mati-matian itu. Ayah, coba kau lihat kerbau itu teriak gadis cantik pengengon kambing itu, kemudian setelah si Li Lo Ojiye berhasil menyingkirkan kedua orang huasio itu. Li Lo Ojiye tidak menyahut, setelah dilihatnya baik si gadis cantik pengengon kambing maupun Li Xiao Lei tidak menemui cedera segera dia memaki. Lihat kebau, kerbau apa? Suruh kalian jangan ikut turun gunung kenapa kamu orang tidak mau dengar omonganku. Ayo cepat pergi dari sini. Tetapi sewaktu mendengar perkataan dari gadis cantik pengengon kambing tak terasa dia pun menunduk ke bawah, jika tidak masih melihat mengapa begitu dia melihat ke bawah terasa hatinya berdebar-debar dengan amat kerasnya, seluruh tubuhnya terasa mendingin. Kiranya di bawah ruangan tersebut telah dipenuhi dengan mayat-mayat yang bergelimpangan memenuhi seluruh permukaan tanah menyerupai sebuah selokan kecil. Beberapa puluh huasio lainnya yang masih hidup tampak sedang melarikan diri dikejar oleh kerbau tersebut dengan amat kencangnya. Di antara terjangan serta injakannya yang amat keras beberapa puluh huasio tersebut hanya di dalam sekejap saja sudah tinggal beberapa orang saja yang berlari dengan terbirit-birit sambil berteriak-teriak ketakutan. Dengan perlahan pandangan Li Eloojiye beralih ke tempat lain seketika itu juga dia menemukan juga kalau diaktas pohon pun sudah dipenuhi dengan huasio yang sedang bersembunyi di sana sambil mulutnya komat-kamit membaca doa minta keselamatan. Situasi yang benar-benar sangat mengerikan ini membuat Li Eloojiye merasa agak tidak tega, baru saja dia hendak membentak kerbau itu untuk menghentikan gerakannya maudadak terdengar si pengemis pemabok membentak keras. Pergi. Belu uuk si pengemis pemabok itu dengan amat cepatnya berhasil menghajar jatuh seorang buasio ke bawah atap. Ketika kerbau tersebut melihat adanya manusia yang jauh dari atas dengan cepat tubuhnya menerjang maju ke depan, di tengah injakan-injakan yang anat keras serta suara jeritan ngeri yang menyayat hati, perut huasio itu sudah pecah dan terkoyak-koyak sehingga isi perut pada berhamburan, seketika itu juga huasio itu menemui ajalnya. Terasa lagi Li Eloojiye gelengkan kepalanya, teriaknya kemudian dengan suara yang amat ngering. Tiongho Ansem Hiap Su biarkan mereka pergi saja. Si Siu Yucai Buntung, pengemis pemabok serta Tiat Sia Sian Seng ketika mendeng sesuara seruan dari Li Eloojiye dengan cepat meloncat mundur ke belakang membiarkan kelima orang huasio tersebut berlari terbirit-birit dari sana. Li Eloojiye segera membentak kembali. Su, agaknya dia punya maksud untuk menghentikan gerakan dari kerbau tersebut, siapa tahu setelah mendengar teriakan tersebut bukannya berhenti bergerak kerbau tersebut malah semakin mempercepat kejarannya ke arah beberapa orang huasio itu. Li Eloojiye menjadi keheran-heranan. Haa apakah kerbau ini sudah berubah sifat ya sebetulnya kerbau adalah sama dengan anjing yang merupskan binatang paling setia terhadap majikannya, kenapa kali ini pengalaman tersebut tidak cocok. Pada saat pikirannya berputar itulah kerbau tersebut berhasil menerjang seorang huasio kembali, terdengar huasio itu menjerit kesakitan darah segar segera mengucur keluar dengan amat derasnya, pada penggungunya sudah bertambah dengan dua lubang besar terkena tanduknya kerbau itu, seketika itu dia juga jatuh binasa. Li Eloojiye semakin cemas lagi, berturut-turut dia berteriak beberapa kali untuk berusaha menghentikan seng kerbau yang sudah kalap itu. Su, Su. Su. Lalu gumamnya seorang diri. Jika tidak berhenti lagi, aku segera akan membinasakan dirinya. Tetapi kerbau itu sama sekali tidak mau mendengar bentakannya, dia masih meneruskan terjangannya. Saat ini, Li Eloojiye benar-benar sudah tidak bisa menahan sabar lagi, bentaknya keras. Binatang, hutang nyawa harus diganti nyawa kau jangan salahkan aku seorang tua akan turun tangan jahat kepadamu. Tubuhnya dengan cepat melayang turun ke bawah telapak tangannya bagaikan kilat cepatnya sudah melancarkan serangan menghajar punggung ketbau itu. Jika dibicarakan dari kehebatan serta kesempurnaan dari ilmu silat Li Eloojiye untuk membinasakan kerbau itu sama gampangnya dengan mengsembil barang dari sakunya sendiri saja, hal itu merupakan suatu pekerjaan yang sederhana sekali. Siapa duga kerbau itu pun mempunyai perasaan yang amat tajam sekali, baru saja Li Eloojiye melancarkan serangannya ke depan mendadak kerbau itu menarik punggungnya kembali ke dalam, dengan disertai suara desiran yang berat kaki belakangnya melancarkan tendangan lalu kabur dengan amat cepatnya ke depan. Hanya di dalam beberapa kali lompatan saja dia sudah berada sangat jauh dari kakek itu membuat pukulan dari Li Eloojiye seketika itu juga menyambar permukaan tanah membuat pasir serta kerikil pada melayang memenuhi angkasa. Beberapa saat kemudian kembali kerbau itu berhasil menyanda seorang huoesho yang sedang lari ketakutan. Binatang terkutuk bentak Li Eloojiye dengan amat gusarnya. Tubuhnya dengan cepat melayang ke depan mengejar di belakang tubuh kerbau itu, dengan tepat mengarah pantat kerbau tersebut, dia melancarkan dua buah serangan dasyat tanpa ada ampun. Kerbau itu seperti di belakang ada pantatnya, ternyata dengan cepat sudah menggelindingkan badannya ke atas tanah dan dengan persis berhasil menghindarkan datangnya serangan tersebut. Terdengar suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati, angin pukulan dari Li Eloojiye bukannya berbasil membinasakan kerbau itu sebaliknya dengan tepat menghatam tubuh huoesho yang sedang lari ketakutan itu, darah segar segera munkrat dari tubuhnya dan seketika itu juga menemui ajalnya. Kali ini Li Eloojiye benar-benar dibuat heki sampai wajahnya pun berubah menjadi pucat kehijau-hijauan, tangannya dengan cepat melayang ke depan, dua buah lempengan besi yang selamanya tidak pernah dipergunakan dengan meninggalkan suara desiran yang amat keras menyambar ke depan mengancam sepasang metu dari kerbau itu. Kelihatannya lempengan besi itu segera akan menghajar sepasang metu dari seng kerbau itu, mendadak dia menolahkan kepalanya disertai suara ringgikan perlahan, lempengan besi tersebut dengan tepatnya berhasil menghajar lehernya tetapi sama sekali tidak menimbulkan perubahan apapun bagi dirinya serangan itu lenyap bagaikan ditelan gelombang samudera. Sekalipun Li Eloojiye mempunyai pengalaman yang amat luas dengan pengetahuan tentang kejadian aneh yang amat banyak kali ini benar-benar dibuat tertegun juga oleh kejadian yang baru saja ditemuinya ini dengan metu, terbelalak mulut melongo dia berdiri tertegun memandangi kerbau itu. Sedangkan kerbau itu pun tidak merasa takut lagi dengan cepat menghentikan larinya bahkan sepasang matanya yang bulat dengan gayanya mengejek memandangi dirinya. Melihat hal itu Li Eloojiye semakin mendongkol, tetapi kali ini dia bergerak maju dengan langkah yang amat perlahan sekali, kemudian pikirnya. HMMM asalkan aku berhasil mendekati badanmu, tidak akan terlalu sukar lagi untuk menawan kau binatang. Siapa tahu kejadian yang aneh sekali lagi muncul di hadapan mukanya setiap kali dia maju satu langkah. Maka kerbau itu ikut mundur satu langkah ke belakang boleh dikata dia tidak bisa mengapa-apakan dirinya. Tidak terasa lagi Li Eloojiye merasa hatinya seperti dibakar, pikirnya dengan gemas. Aku si cangkul Pualam Li Seng sudah pernah menjagoi seluruh dunia persilatan selama puluhan tahun lamanya. Ternyata hari ini tidak sanggup untuk menguasai seekor kerbau saja. A.I.I.I. hal ini sungguh memalukan namaku yang sudah terkenal tersebut. Berpikir akan hal ini nafsu membunuhnya menjadi timbul kembali, dengan cepat dia menyalurkan seluruh hawa murninya pada kedua belah telapak tangannya, dia bersiap-siap membinasakan kerbau tersebut di dalam satu kali pukulan saja sehingga mukanya sedikit dapat terlindung. Tiba-tiba titik, suatu suitan nyaring dari Tiatbok Taisu telah menembus awan berkumandang datang, Li Eloojiye menjadi kaget, disadari kembali apa yang akan terjadi, dengan cepat memerandang ke arah Tionggoan Sam Khoai, si gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiaowie berseru dengan keras. Kalian kenapa tidak pergi dari sini? Mau tunggu apa lagi haa-ha? Suhu, bagaimana dengan Lim Teowu? Tanya Li Xiaowie mendadak ketika teringat kembali kepada diri Lim Teowu. Apa? Tanya Li Eloojiye keheranan. Kau sedang berbicara apa? Kau sudah bertemu dengan Lim Teowu? Benar, sahut Li Xiaowie membenarkan. Semula dia berada di atas pohon siang tetapi sekarang telah ienyap, kemungkinan sekali dia bersembunyi di tempat lain jika kita pergi semua bagaimana dia orang? Perkawan dari Li Xiaowie ini diucapkan terlalu mendadak, membuat Li Eloojiye setengah percaya setengah tidak, untuk beberapa saat lamanya pikirannya berputar terus dengan amat kerasnya. Tiba-tiba sepertinya dia sedang memahami sesuatu, dengan tanpa dia sadari kepalanya sudah ditolahkan ke arah kerbau itu mendatanginya dengan melotot. Meihat Li Eloojiye memandangi dirinya dengan mata melotot terdengar kerbau tersebut segera meringkuk keras lalu jejakan empat buah kakinya ke belakang dan hanya dalam beberapa kali loncatan saja dia sudah mengelilingi satu kali dalam halaman itu lalu dengan kencangnya menerjang keluar dari pintu kuil. Cuma di dalam beberapa saat saja suara derapan kakinya makin lama semakin menjauh dan akhirnya lenyap dari pendengaran. Saat ini suara suitan dari Tiat Boktaisu berkumandang kembali, agaknya sebentar lagi dia sudah akan tiba di sana. Dengan cepat Li Eloojiye mendesak Tionggo Ansem Khoai si gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiaolai untuk cepat meninggalkan tempat itu. Tampak Tiat Si Sian Seng merangkap tangannya menjura lalu ujarnya. Sian Puei, kalau memangnya memerintahkan kami berbuat demikian, Boa Puei sekali tidak akan berani membantah, selamat tinggal. Selesai berkata bersama-sama dengan kedua orang temannya mereka meioncat turun dari wuungan runah kemudian dengan amat cepatnya berlalu dari sana, hanya di dalam sekejap saja mereka sudah lenyap dari pandangan. Sebaliknya si gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiaolai yang sudah bertemu kembali dengan Li Eloojiye. Mana mau pergi dari sana seperti halnya dengan Tionggo Ansem Khoai mereka tetap berdiri di sana dengan ragu-ragu. Wan Jie, Wia Jie kenapa kalian tidak pergi juga teriak Li Eloojiye kembali dengan keras, tenaga dalam dari Tiat Bok Hwa Osio amat kuat sekali bahkan aku sendiri pun tidak sanggup untuk menandingi dirinya apa kalian kira dengan kepandayanmu masih bisa bertahan terhadap serangannya. Si gadis cantik pengengon kambing yang melihat Li Eloojiye menjadi marah dia segera memperlihatkan sifat alemannya, dia menganggap asalkan dia berbuat demikian tentu ayahnya akan segera menjadi gembira kembali. Tia, ujarnya dengan nada alemen. Aku serta Ie Cici memangnya mau ikut kau orang tua melakukan perjalanan. Tutup mulut, mendadak Li Eloojiye membentak dengan amat gusarnya. Apa yang sudah aku pesankan kepada kalian? Haa kenapa kalian sengaja tidak mau mendengarkan omonganku sekarang aku tidak mau mengurus kalian lagi, ayo cepat pergi dari sini. Suaranya keras nadanya pun amat kasar, sama sekali berbeda dengan sifatnya pada hari-hari biasa. Si gadis cantik pengengon kambing menjadi sedikit melengat, lalu dengan Matt memerah hampir-hampir menangis serunya. Tia, kau tidak tahu titik. Sebenarnya dia menceritakan suatu yang ditinggalkan di dalam gua mereka, siapa tahu baru saja dia mengucapkan sepatah kata suara dengusan kerbau dari luar kuil sudah bergema kembali tak henti-hentinya diikuti suara derapan kaki yang keras mulai mendekati dari arah jauh. Beberapa orang itu tak terasa lagi sudah mengalihkan pandangannya keluar kuil sedangkan si gadis cantik pengengon kambing itu pun dengan sendirinya menghentikan pembicaraan selanjutnya. Di dalam sekejap saja kerbau yang telah pergi tadi sudah menerjang masuk kembali ke dalam kuil, tetapi pada tanduknya kali ini sudah tergantung seseorang. Meihat kejadian itu mereka bertiga jadi kebingungan dan merasa amat terkejut sekali. Mendadak Tau titik, itu dia tau titik, teriak Li Xiaowei dengan amat keras. Tubuhnya dengan cepat melayang turun dari wuungan rumah dan dengan menyambut datangnya kerbau tersebut dia menerjang ke depan, agaknya dia bermaksud menyambar orang yang sudah tergantung pada tanduk kerbau itu. Kiranya hanya dalam sekali pandang itulah Li Xiaowei sudah mengenal kembali, kalau orang itu adalah Lim T.O.U. Iejiye, jangan, teriak Li Lojiye dengan terperanjat sewaktu dipandangnya Li Xiaowei menubruk ke arah kerbau tersebut. Tetapi saat ini Li Xiaowei sudah berada kurang lebih beberapa dipadari kerbau itu, untuk mencegah sudah tidak sempat lagi kelihatannya Li Xiaowei segera akan kena sambar oleh kerbau yang sedang menerjang ke arahnya dengan amat ganasnya itu. Pada saat Li Lojiye serta Li Xiaowei merasa terperanjat sehingga keringat dingin mengucur keluar membasai bajunya itulah tiba-tiba kerbau itu mundur dua langkah ke belakang, dengan bentakan rendah mendadak kerbau itu meloncat melalui atas kepala lalu menerjang ke dalam ruangan kuil yang amat megah itu. Suhu, suhu, teriak Li Xiaowei dengan amat cemas. Dia adalah Lim T.O.U, suhu kau tolonglah dirinya. Tanpa menanti jawaban lagi dia pun berlari mengikuti kerbau tersebut menerjang masuk ke dalam ruangan megah itu. Li Lojiye tahu dia mau tidak mau harus turun tangan untuk memberi bantuan, melihat si gadis cantik pengengon kambing masih ada di atas genteng cepat gapainya. Ayo ikut aku turun ke bawah. Si gadis cantik pengengon kambing dengan cepat melayang turun ke bawah mengikuti diri Li Lojiye masuk ke dalam ruangan megah itu. Terasa keadaan di dalam ruangan megah itu amat seram dan dingin sekali, suasananya amat sunyi dan gelap, cuma ada serem tetan sinar yang amat samar memancar keluar secara samar-samar dari patung Buddha di atas meja sembahyangan. Li Lojiye yang terang-terangan melihat Li Xiaowei dengan mengikuti kerbau itu menerjang masuk ke dalam ruangan. Dan ternyata kini sudah lenyap tak tampak hatinya menjadi amat keheranan kepada si gadis cantik pengengon kambing ujarnya dengan suara perlahan. Cepat perhatikan lebih teliti lagi Li Xiaowei sudah pergi kemana. Selesai berkata kepadanya segera berputar menyapu sekejap ke arah sekeliling tempat itu mendadak di sebelah kiri dekat ujung tembok. Dia melihat adanya sebuah genta besar yang tergantung di tengah udara genta itu cuma ditahan dengan seutas tali tanpa adanya rak untuk menyimpannya. Barang-barang yang diatur seperti ini memang sangat mencurigakan sekali tak terasa lagi Li Lojiye menjadi curiga. Juga serunya. Di dalam kuil ini tentu ada barang-barang yang mencurigakan sekali, awas jangan sampai kena terjebak. Baru saja dia merasa amat curiga mendadak dari belakang badannya terdengar suara benturan yang amat karas sekali dua buah pintu ruangan itu mendadak sudah tertutup dengan sangat rapatnya diikuti suara tertawa yang sangat menusuk telinga bergema melalui seluruh ruangan tersebut. Li Lojiye segera bisa menangkap kalau suara itu berasal dari tiat boktaisu, air mukanya berubah sangat hebat sambil menyambar tangannya si gadis cantik pengengon kambiling dia meloncat ke kanan. Li Si Chu kau orang tidak usah gugup, terdengar suara dari tiat boktaisu beigema datang, kau telah memasuki kuil Chiang Lian Siku. Kau orang sudah tidak pandang sebelah mata pun terhadap kuil Chiang Lian Siku ini, kenapa sekarang menjadi gugup tetapi titik heeeee, urus nji yang terjadi di dalam dunia memang sukar untuk diduga semula. Selesai berkata dia kembali tertawa serak, diikuti suara keagungan Buddha yang membetotkan nyawa. O Min Tohut titik. O Min Tohut. Suaranya itu kedengarannya amat mengerikan sekali sehingga membuat bulu kuduk mereka berdua pada berdiri ditambah pula suasana di dalam kuil itu amat menyeramkan seperti berada di akhirat saja membuat hati mereka berdua semakin bergidik. Saat ini gadis cantik pengengon kambinglah yang merasa paling kaget bercampur ketakutan sambil menarik-narik tangan Hek L.O.J.E. tanyanya dengan suara yang amat lirih. Tia, kau dengar huwasyo kurus kering itu berbicara dari mana kenapa kita tidak bisa melihat dirinya? Dalam hati L.O.J.E. tahu dirinya sudah terjerumus ke dalam situasi yang sungguh-sungguh membahayakan. Keselamatan jiwanya, oleh sebab itu seluruh perhatiannya sudah dipusatkan pada gerak-gerik yang terjadi di ruangan itu, terhadap perkataan itu dari gadis cantik pengengon kambing itu dia orang sama sekali tidak memberikan jawabannya. Sereet tiba-tiba dia orang mencabut keluar goloknya yang amat tipis dan dicekal kencang-kencang di tangannya, sedangkan sepasang matanya dengan amat tajam sekali menyapu beberapa kali ke seluruh ruangan. Sikapnya yang amat tegang dari L.O.J.E. baru dilihat gadis cantik pengengon kambing untuk pertama kalinya, tak terasa dia pun merasa hatinya berdebar dengan amat kerasnya, dalam hati dia berpikir. Apakah huasio kurus dan hitam pekat itu benar-benar lihai sekali? Ketika pikiran ini berkelebat di dalam benaknya, mendadak dia teringat kembali terhadap keselamatan dari L.O.W.S. serta Lim T.O.U. yang tersangkut di atas tanduk kerbau, Sebenarnya mereka telah pergi kemana apakah mereka pun juga terjebak oleh alat rahasia yang ada di dalam kuil ini. Teringat akan hal ini seperti juga baru saja disiram dengan sebaskom air dingin hatinya merasa berdesir, bisiknya kembali kepada L.O.J.E. Tia, apakah di dalam kuil ini benar-benar ada alat rahasianya? Wan J.E., kau jangan bertanya terus-terusan seruli L.O.J.E. sewaktu mendengar gadis cantik pengengon kambing bertanya untuk kedua kalinya. Kita harus memperhatikan sekitar tempat ini apakah ada suatu perubahan yang mencurigakan.